Salam sejahtera buat semua. Memang isu Noel adalah isu yang sangat seksi di sini. Pada saat ini, Noel juga adalah bagian dari pertemanan dan persahabatan dalam pergerakan selama ini. Jadi kurang lebih saya hatamlah gayanya. Jadi di sini ada beberapa hal yang saya mau menyampaikan kepada kawan-kawan semua. Mari kita berpikir dalam sebuah paradigma yang besar di sini. Konteks Munawarman, apabila dia seorang teroris dan telah ketopal oleh pengadilan bersara, kita wajib sama-sama menghantar, 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 teroris. Sepakat kita. Namun pada konteks Noel, ini kenapa saya bilang menjadi sangat seksi? Lihat relawan Jokowi menjadi terbelah di sini. Lihat manuver-manuver yang diciptakan dalam tempo percepatan. Contoh begini. Saat Anies belum ada suara yang begitu tinggi, seluruh pendukung Jokowi hadir demo tiang hari bombardi, bombardi, bombardi. Akhirnya Anies masuk rating konstelasi malah tinggi. The value of Anies dan masuk ke dalam tiga besar calon konstelasi Pilpres. Saya melihat gaya Noel ini seperti orang pengalihan isu saat ini. Sikap-sikap Noel berani melawan arus. Ini ada quote and quote di sini. Dan dalam percaturan politik, semua itu sangat dinamis. Apabila Noel kita sahkan sebagai kadrun, lalu bagaimana dengan gerbong Prabowo pada saat berbaikan dengan Jokowi membawa gerbong yang banyak masuk ke dalam jajaran mereka. Para kadrun yang telah menguasai dari berbagai logistik, jabatan posisi logistik mempersiarkan diri untuk 2024. Sedangkan relawan kita masih terseret-seret pakai keset kaki. Masih mengais-ngais kesana kemari. Betul, Bunda. Betul, Bunda. Kenapa? Betul. Iya lah, gitu. Makanya, oke. Isu Noel adalah isu yang seksi. Yang saya mau bahas di sini berpikir dalam paradigma yang besar. Strategi mereka atau strategi kita yang berhasil di sini. Nah, mengenai Bang Noel, karakter dia memang begitu dari dulu. That's Noel. Tapi, apapun itu semua, saya juga tidak membenarkan cara dia. Bepada konteks Munawarman. Dan lihat saja nanti, Noel itu the popular vote rating yang makin tinggi. Dan yang ngerinya, kita lagi men-setup Jokowi penentu suara kingmaker. Jangan jalan Noel menjadi penentu suara kingmaker. Itulah, kawan-kawan. Bijaksana. Kita gebrak-gebrak setiap hari. Hajar-hajar setiap hari. Akhirnya tercipta relawan Jokowi terpecah. Dan akhirnya suara relawan Jokowi akan kepada dia. Kita lebih ingin, pasukan 212 kita sadarkan, kita tarik untuk menjadi militan Jokowi. Ini adalah tarik-tarik sebenarnya. Banyak sebenarnya. Pendukung mereka, ini sebenarnya tidak paham. Jokowi ini ngapain? Saya banyak masuk ke kubung mereka menyadarkan sampai menangis. Bahkan sampai bilang, kami berdosa. Telah menghina, menghujat Jokowi sejauh itu. Padahal Jokowi tidak sejahat itu. Namun saya tidak masuk kepada peta konflik tertinggi seperti Bang Noel. Kawan-kawan, relawan Jokowi ini mempunyai the power value rating yang tinggi dibanding partai. Tapi ingat, 212 pun akan dipakai oleh siapapun nanti presidennya. Ini adalah deret ukur the power value of pergerakan. Gitu loh, kawan-kawan. Nah, sikap kawan-kawan, sikap kawan-kawan, sebentar, biarkan saya bicara dulu. Sikap kawan-kawan, saya hargai apapun bentuk dukungan pergerakannya. Tapi, satu hal, bagaimana kesulitan, relawan Jokowi ini harus utuh. Ya, bersama. Itu yang harus kita galang sebenarnya. Dan kedua, kawan-kawan, coba perhatikan, ini yang saya bilang kaitannya, Noel ini seperti pengalihan isu. Partai-partai sudah bergerak untuk melakukan perpanjangan Jokowi 3 periode. Dimana kita tahu, kita sama-sama, bahwa kita tidak mendukung Jokowi 3 periode. Karena kita punya analisa derek ukur, matematika yang tepat, apabila Jokowi 3 periode, itu akan diturunkan di tengah jalan, akhirnya Pak Ed Langga, yang tiba-tiba bermanukur, akan menjadi presiden. Biarkan Pak Jokowi, menyelesaikan sampai 2024, dan kita bawa namanya sejarah yang tinggi, sampai ke tingkat dunia. Lebih baik Pak Jokowi, naik menjadi sekjen PBB, mengunci di konstelasi dunia, itu baru keren. Kita, Indonesia, masuk sebagai pemenang dunia, dan pengaturan dunia di situ. Dan kawan-kawan, satu hal lagi, mengenai Rusia dan Ukraina, ini imbasnya akan banyak kepada Indonesia. Apa itu? Semua bahan baku naik. BBM naik. Gas naik. Semua naik. Dan tiba-tiba, saking kita hanya sibuk nyal, seluruh rakyat demo kepada Pak Jokowi, akibat bahan baku yang serba naik. Inilah kapasitas kita, marilah kita berpikir dalam sebuah kapasitas yang besar. 2022 adalah sebuah pertarungan yang tinggi, untuk pemerintahan Pak Jokowi. Mendingan kita sama-sama mengawal semua program Pak Jokowi, dan kita sama-sama menjadi solusiader, yang baik untuk bangsa Indonesia. Karena ini terkait dengan seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah kira-kira peta yang akan terjadi. Saya hanya mau menelisik, bukan kepada Noelnya, apa ini dibalik Noel atas? Ini konsulasi dunia begini, konsulasi Indonesia begini, konsulasi partai begini. Tiba-tiba, Jokowi sendirian, saking semua sibuk dengan isu A, B, C, D, E. Jadi, kawan-kawan yang bergerak akan turun ke Kementerian BUMN, silahkan. Tapi, mari kita jaga sama-sama kesulitan relawan Jokowi, yang terbaik adalah membuka peluang suara kita semakin besar, agar the power of value relawan Jokowi ini semakin tinggi dibanding partai. Mantap. Oke, kawan-kawan. Mantap. Saya berhati-hati mendukung kalian semua, maju terus, Pantang Modor. Mantap, 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 Ibuda. Maju terus, Pantang Modor. Mura. selamat menikmati